Intro Dinas Kepemudahan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah menggelar uji paket wisata terhadap 10 desa wisata yang ada di Kabupaten Purworejo. Intro Salah satu desa wisata yang diuji adalah Desa Wisata Kali Gono, Kecamatan Kali Gesing, Kabupaten Purworejo, Senin 26 September 2022 lalu. Uji paket wisata dilaksanakan guna mengetahui secara dekat kesiapan dan pelaksanaan desa wisata di wilayah Kabupaten Purworejo dalam menyajikan paket wisata terhadap para wisatawan. Dalam uji paket wisata itu menggandeng tim Desa Wisata Institut, Himpunan Pramu Wisata Indonesia Purworejo, sejumlah akademisi Purworejo, Forum Komunikasi Desa Wisata, dan Generasi Pesona Indonesia dan Media. Kedatangan tim uji paket wisata di Desa Wisata Kali Gono disambut hangat dengan penampilan kerawitan oleh siswa-siswi SD Negeri Kali Gesing. Intro Setelah itu tim mengunjungi rumah budaya, saya laras. Intro Di sana tim disugi berbagi menu makanan kuliner khas Kali Gono sembari menikmati pementasan teridolalah dari SD Negeri Kali Gesing dan dilanjutkan pemaparan profil Desa Wisata Dewi Kano Desa Kali Gono. Intro Kemudian tim dengan menggunakan armada kendaraan bak terbuka melakukan perjalanan uji paket wisata ke Curug Siklotok. Intro Disana tim uji paket wisata bisa menikmati keindahan air terjun Siklotok dengan berbagai fasilitas yang ada. Intro Usai mendatangi Curug Siklotok tim diajak mendatangi kelompok tani sumber seri. Di lokasi itu tim diberikan wawasan atau edukasi tentang Kambing Kali Gesing dan produksi usaha mikro kecil dan menengah. Intro Tim juga diajak praktek langsung mengenai cara melakukan pemerasan susu Kambing Kali Gesing. Intro Mengakhiri uji paket wisata tim kemudian diajak ke obyek wisata alam dan air teman si Dandang. Intro Selain menikmati keindahan panorama alam dan sungai di Taman si Dandang, sekaligus santap siang tim bersama kelompok sadar wisata Dewi Kano dan pemerintah desa Kali Gono menggelar evaluasi bersama atau sharing season. Intro Disampaikan oleh Kabit Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kepemudahan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo Endahana Rosanti bahwa uji paket wisata itu merupakan rangkaian dari penilaian desa wisata dan kelompok sadar wisata di wilayah Kabupaten Purworejo yang dilakukan oleh Dinas Kepemudahan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo. Menurutnya, desa-desa wisata di wilayah Kabupaten Purworejo sangat variatif dan inovatif karena memiliki keunikan masing-masing. Dengan keunikan yang berbeda-beda itulah, Dinas Kepemudahan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo berharap setiap desa wisata bisa menjadi satu paket wisata yang lengkap di Kabupaten Purworejo. Selain melakukan penilaian, kegiatan uji paket wisata tersebut juga menjadi satu kegiatan promosi wisata di Kabupaten Purworejo. Dari sepuluh desa yang sudah kita lakukan uji paket maupun yang belum untuk besok, itu mereka punya uniqueness masing-masing, jadi punya kekuatan masing-masing. Seperti Kali Gono hari ini kekuatannya adalah mix antara kebudayaan dan juga wisata alam. Jadi tidak membosankan untuk datang ke desa wisata. Begitu juga dengan desa wisata lain. Itu punya keunikan sendiri yang tidak ada di desa lainnya. Sepuluh-sepuluhnya ini punya keunikan masing-masing, punya kekuatan masing-masing. Dan saya yakin semuanya ini bisa menjadi daya saing untuk desa masing-masing dan tentunya untuk memajukan pariwisata di Kabupaten Purworejo. Harapan saya desa-desa wisata yang memang sudah mendeklarkan atau sudah mengeskakan dirinya atau sudah pengen menjadi desa wisata harus bisa memetakan potensi masing-masing dan mulai mengidentifikasi kira-kira punya kekuatan apa yang tidak dimiliki oleh desa lain. Harapannya itu. Oleh karena itu kita di 10 desa itu kita tidak ada potensi-potensi yang sama. Jadi semuanya memiliki keunikan masing-masing untuk menjadi kekuatan mereka. Harapan kami desa mulai untuk mengidentifikasi dirinya sendiri, mengidentifikasi potensi desanya agar bisa menjadi kekuatan mereka. Ada progres, rencana misalnya dibikin paket wisata secara di Kabupaten Purworejo dari 10 besar itu? Harapan kami seperti itu Pak. Harapan kami desa wisata itu tidak hanya menjual dirinya sendiri tapi juga bisa bekerjasama dengan desa wisata petangga. Mungkin Kali Kono ini sudah mulai bekerjasama dengan Pandan Purworejo bahkan bekerjasama dengan desa wisata di Kabupaten Petangga yaitu Kabupaten Purworejo. Harapan kami ini bisa ditiru oleh desa wisata lain yang juga berbatasan atau berada di sekitarnya juga ada desa wisata lain. Jadi bisa saling memasarkan dan saling menjual potensi yang ada. Sebenarnya desa Kali Kono sudah banyak yang kita lakukan untuk menerima kunjungan tamu dari para wisatawan. tenaga juga sudah siap dan fasilitas juga sudah kita sediakan. Ada homestay, ada pondok wisata dan di lengkapi dengan pelengkapan pelambatan yang lain misalnya ada musola dan sebagainya ini sudah ada dan di lengkapi kita harus minta dukungan dari semua pihak terutama dari media. Karena media ini jelas bisa mempromosikan, bisa memberikan informasi ke seluruh pendulu. Sehingga dengan media ini desa wisata ini semakin dikenal di mana-mana. Itulah harapan saya mudah-mudahan dengan desa wisata warga Indonesia khususnya di desa masing-masing, khususnya terlebih khusus di desa Kali Kono ini nanti yang namanya kemiskinan ini bisa terkikis dengan sendirinya karena ada terhubusan-terhubusan yang tepat lebih dengan memberdayakan warga lewat desa wisata itu sendiri. dari kali geseng Widarto bagelain Channel melaporkan Pergiunan Pembelajaran Pembelajaran Selamat menikmati Selamat menikmati